Intro Penanggapan salah satu ibu rumah tangga berinisial AA yang beralamatkan di lingkungan Masila, Kelurahan PK Bata, Kecamatan Duang Manua, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Bersama barang bukti narkotika kelas 1 jenis sabu-sabu sebanyak 3 kg. Di wilayah hukum Apolres Pindrang, Polda Sulsel pada Jumat 8 Juli 2022 sore hari. Pada tanggal 9 Juli 2022 digelar kegiatan pres rilis, yang mana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pindrang AKBP Muhammad Rodi Mustafa SIKMIK. Didapingi oleh Kasat Narkoba Polres Pindrang AKP Syahrudin, serta Kanit 2 Satres Narkoba Ibda Samsul, juga para personil Satres Narkoba Polres Pindrang. Penanggapan ibu rumah tangga berinisial AA ini, atas informasi akurat dari salah satu warga di lingkungan Masila, yang mengatakan bahwa rumah milik ibu AA kerap kali menjadi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu dan juga dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika. Ibu rumah tangga berinisial AA yang diabankan tersebut telah diintai selama sebulan lamanya oleh personil Satres Narkotika Polres Pindrang. Dan pada Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 berhasil diamankan. Setelah dirinya mencoba untuk mengelabi petugas dengan tidak mengakui bahwa barang bawaan yang ada di dalam karung serta kaleng cat 10 kg berisikan beberapa bungkus gula pasir serta milok kemasan dan paketan teh Cina berisikan narkotika sejumlah 3 kg dari Kalimantan Utara, tepatnya di Pulau Nunukan adalah bukan miliknya. Namun petugas Satuan Resresa Narkotika Polres Pindrang tidak patah semangat, sehingga penggeledahan itu berhasil diungkap. Dengan adanya barang tersebut di dalam rumah milik ibu AA sehingga dirinya pun langsung mengakui bahwa barang tersebut dititipkan oleh seseorang yang saat ini menjadi buron Satres Narkotika Polres Pindrang, Pol Diasussel. Dari hasil penggeledahan tersebut, pelaku langsung diamankan bersama barang bukti miliknya di Mapolres Pindrang. Kepada pelaku pasal yang disangkakan adalah Pasal 114 Ayat 2, Subsidiar Pasal 112 Ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun, ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Kita akan tes rilis berkaitan dengan pengungkapan ataupun penangkapan narkoba di mana jumlahnya cukup fantastis kurang lebih 3 kg. Jadi disini akan kami sampaikan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekiranya pukul 11.00. Yang teruntak di Kampung Masile, Kelurahan PK Banta, Kecamatan Duampanua untuk TKP. Untuk tersangka, berinisial A. Lahir pada tanggal 6 Agustus 1997, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Umur sekiranya, umur 25 tahun, pekerjaan tadi sudah disebutkan Ibu Rumah Tangga. Modus uprandi, melakukan pemufakatan jahat, memiliki menyimpan narkotika, golongan satu, berjenis sabu, di mana sabu tersebut siap untuk diedarkan, menerima, menyimpan, dan menyembunyikan paket sabu di ember, saat dalam karung, di bawah tumpukan gula pasir dan milu. Untuk barang bukti, 3 bungkus plastik besar, tes Cina, bisa kita lihat sama-sama. Merek Queen Ying Wang, berwarna hijau, narkotika, golongan satu, jenis sabu. Dengan berat bruto, sekitar 3 kg. 9 bungkus milu, ini bisa kita saksikan di bawah. 7 bungkus gula pasir, 1 buah ember, cat warna putih, 1 kardus merek Captain, 1 unit handphone merek Vivo. Dari mana asal sabu-sabunya? Untuk sabu-sabunya yang kita amankan saat ini dari Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk peredaran sendiri, untuk peredaran sendiri, yang rencana akan dihidarkan di Pindrang dan sekitarnya. Kalau... ini bandar atau kuriruang? Itu masih kita kembangkan, masih penyidikan. Tapi maksudnya melalui pelabuhan juga? Iya. Jadi barang yang kita amankan ini melalui pelabuhan. Tadi sudah kami sampaikan, dari kiriman dari Nunukan, Kalimantan Utara, turunnya di Parepare. Selanjutnya, anggota kita melakukan check post untuk melakukan pendukung-pendukungan. Kemudian ditangkep di rumahnya? Iya. Kemudian ini jaringan introsaturan, ya? Itu masih kita kembangkan. Kita masih kembangkan. Makanya kita kecapkan untuk jaringannya. Kalau pelaku ada berapa orang? Itu masih dalam kembangan juga. Sudahkan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita ungkap, tangkap kembali pelakunya. Tapi yang jelas, kami sudah mengantungi identitas daripada pelaku. tidak bisa kita sebutkan di sini. Akan kita lakukan pendukung-pendukungan. Kalau yang membawain, yang membawa dari Parepare ke sekitar. Itu yang kita lakukan pengejaran. Itu yang kita lakukan pengejaran. Berapa orang itu? Jumlahnya saja orang yang berapa yang bawa. Ada. Ada nanti. Ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkap, kita tangkap, pastinya akan kita lakukan proses. Dari Kecamatan 242, Kabupaten Pindrang, Tim Liputan menggabarkan.